Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah jika langkah Golkar yang akhirnya balik arah mengusung Ayrin di Pilgub, Banten, dikarenakan pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekaraputri. Sebelumnya saat PDIP mendeklarasikan Ayrin, Megawati dengan tegas menantang Ayrin untuk masuk PDIP. Ayrin, ngomong yang keras. Iya dong, kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Itulah teriakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri, usai mendeklarasikan mengusung Ayrin Rahmediani sebagai calon gubernur Banten. Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga memberi kode agar Ayrin masuk ke partainya dan meminta Ayrin mengenakan pakaian bernuansa merah hitam, warna yang identik dengan PDIP. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Ayrin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iya lah, mau dijadikan tapi coba, masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana, terus maunya jadi apa? Independent. Ya cari independent. Betul nggak? Loh itu fair loh. Sehari setelah pidato Megawati tersebut, partai Golkar yang sebelumnya mengusung calon lain di Pilgub Banten mengubah arah dukungannya kepada Ayrin. Namun, Ketum Golkar Bahlil Hadalia menegaskan keputusan mendukung Ayrin bukan dikarenakan pidato Megawati. Bahlil justru menyindir balik pasangan Ayrin Ade Sumardi yang merupakan kader PDIP untuk tidak menukar warna baju partainya menjadi warna kuning. Oh, nggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena partai Golkar ini sudah teruji. Di Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun. Demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju, untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Pidato Mega yang terkesan memarahi Airin, viral di media sosial. Namun Airin menilai ketegasan Megawati bukan untuk memarahi dirinya. Namun justru seperti ibu yang mengajarkan kepada anaknya. Yang pasti saya tidak merasa saya sedang dimarahi. Saya pun juga adalah seorang ibu. Ibu dari dua anak saya. Jadi saat dan ibu menjadi ibu di wali kota Tangerang Selatan, ibu bagi masyarakat di Tangerang Selatan. Jadi pada saat beliau menjelaskan, menyampaikan, saya merasakan betul. Itu bukan memarahi Tanaki, tapi sebagai bentuk sayangnya. Sayangnya ibu Mega terhadap saya juga seorang perempuan. Dari dulu saya sampaikan bahwa salah satu tokoh politik di Indonesia yang saya kagumi adalah ibu Mega. Airin juga menambahkan bahwa pidato Megawati mengusulkan dirinya bergabung ke PDIP merupakan candaan politik semata. Dari Jakarta, Elisa Sinaga Andrianto, Jurnalis NTV melaporkan.